Intro Kasus COVID-19 meningkat pemerintah provinsi NTT akan menutup sementara pelabuhan mulai 12 Juli mendatang. Sementara melalui bandara tetap beroperasi dengan standar protokol kesehatan ketat. Kasus COVID-19 yang terus meningkat dua pekan terakhir di wilayah Nusa Tenggara Timur membuat Dinas Perhubungan Provinsi NTT melakukan tanggap cepat dengan memperlakukan penutupan di pelabuhan yang akan dilaksanakan tanggal 12 Juli mendatang. Sementara untuk penerbangan masih beraktifitas normal seperti biasa dengan menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat. Sebelumnya Dinas Perhubungan sempat mengeluarkan surat edaran untuk melakukan penutupan seluruh transportasi Namun melalui banyak pertimbangan akhirnya kembali mencabut edaran tersebut dan hanya diperlakukan khusus pada transportasi laut. Terkait pembatasan penerbangan, pelayaran dan penyebrangan di seluruh wilayah NTT Itu suratnya nanti akan kita tarik ya, kita revisi Karena surat kita itu terlalu mendadak Tidak memberi ruang kesempatan kepada masyarakat Karena masyarakat sudah terlanjur, ada yang sudah menyiapkan membeli tiket, menyiapkan perjalanan ke tempat-tempat tujuan mereka Dan terkait itu tentu pemerintah tidak menutup mata Sehingga surat itu kita tarik untuk kita revisi kembali Jadi nanti pemberlakuannya akan kita buat berlaku per hari Senin tanggal 12 Juli Nah, mana-mana yang kita larang Tentunya yang pertama untuk penerbangan, seluruh penerbangan dari luar NTT itu dibolehkan Ya, sekali lagi seluruh penerbangan dari luar NTT masuk ke wilayah NTT itu diperbolehkan Larang adalah kapal-kapal angkutan laut Jadi kapal-kapal angkutan laut, seluruh angkutan laut dan penyebrangan dari luar NTT itu kita tutup Saat ini kasus harian COVID-19 meningkat drastis Diharapkan dengan adanya larangan yang nantinya diperlakukan dapat menekan penyebaran kasus COVID-19 di NTT Dari Kupang, Eman Suni, Tim Ainyus melaporkan